Kau nak apa-apa? Kau nak apa-apa? Kau nak apa-apa? Kau macam diri. Astaghfirullahaladzim, kenapa? Kenapa kepala boneka ngapangnya di sini? Astaghfirullahaladzim, Ika. Aka soal yang masih terkembangkan. Maksud lo apa ya? Gue gak ngerti. Semalem bapak digebukin warga tapi abang gak bilang gara-gara dituduh nyerang pahan doko sama nilik murinya. Gue sengaja gak bilang, biar lo gak pusing. Tapi lo tenang aja deh. Hari ini gue ngamen sekalian nyari bapak. Aku ini suami kamu loh! Jangan lo fitnah! Kemarin emang gue bukan orang baik. Tapi sekarang gue udah berubah dan gue udah ngikutin semua kemauan warga. Mas Joni, Dan Ma'ati sama Kak Boyeng juga bilang mereka ngeliat Mas Joni di tepi jurang. Itu Mas Joni lagi ngapain ya di sana? Yo! Eh Jon, itu ngapain malem-malem di sini? Yah... Eh, enggak, orang tadi gue denger suara teriakan bapak mertua gue disini, kasihan bapak mertua gue tau gak? Itu dia dipukulin sama warga terus dituduh nyulik Rina, dan bapak mertua gue stres terus kabur deh dari rumah, gitu. Hmm, sejak kapan lo kesian sama Pak Imam? Orang lo aja kasar sama songong sama dia. Eh, jaga ya omongan lo ya. Eh, enggak, 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 enggak. Eh, enggak, enggak. Jangan, enggak, enggak, enggak. Tidak, enggak. Kenapa aku pikirkan terus ya soal boneka mampang yang dipakai Pak Imam? Apa benar gak akan terjadi sesuatu? Apa benar-benar sana gak kenapa-kenapa? Nggak ada apa ini, Wak? triumph jadi. STIKA Sudah lama MICHAEL Oh, kenapa Tommy ngomongin sendiri? Ah, tanggalanya. Astaga masing-masing. Ah, setahun massing Kenapa? Kenapa kepala boneka mampang yang ditanya? Taman... Oh! Jika... Taman, Bayang! Tante? Tant! Tante kenapa? Mayang! Tante kenapa? Tante buka pintunya! Tan! Tan, buka pintunya, tante! Tante! Mayang! Mayang! Kamu kenapa, Mayang? Mbak... Iya, mbak. Ini... Tante Mayang! Ini, Allah! Minta minta tolong gitu! Dua berapa aja di dua berarti! Tante Mayang di jalan, minta minta tolong! Iya, iya! Hai, mbak! Tolongin Tante, dong! Tante ada apa, kan? Kamu kenapa sih? Gua teriak-teriak! Mbak, tadi... Mayang... Mayang dihantuin sama boneka mampangnya Pak Imam! Bagaimana Pak Imam bisa neror tante? Kan, Pak Imam masih hidup. Bang, bang... Tante juga gak ngerti, Mbak. Tapi tadi boneka mampangnya Pak Imam itu ada di kamar tante. Dan itu... Itu tuh bukan firasat, itu nyata! Jadi kayak hantunya gendayangan gitu. Tante bingung dia apa? Jangan-jangan terjadi sesuatu sama Pak Imam. Tapi... Tante bingung kenapa Pak Imam ya? Padahal di firasat tante itu justru si Rina yang celaka. Aduh, Mbak. Tante makin khawatir deh, Mbak. Ya udah gini. Sekarang tante jangan panik. Tante tenang. Besok... Iqbal, Reza, Feora, sama Lala... Coba ngecek kondisi Pak Imam dan istrinya. Ya udah. Sekarang lebih baik kamu ambil wudhu, terus sholat malem. Biar tambah tenang ya. Iya, Mbak. Tumbe nih. Pak Imam kemana nih? Ape dia sakit. Biasanya tuh kalo sudah masuk waktu sholat, dia udah ada di sini. Dia juga nggak tau sih, Bostad. Tapi abis ini kita mau ke rumahnya. Udah dipesenin juga sama Tante Mayang, kita disuruh rawasin Pak Imam. Soalnya Tante Mayang dari sebelum kepikiran takut Pak Imamnya kenapa-kenapa. Emang ente berdua nggak ada yang tau. Hah? Kemarin tuh Handoko sama istrinya diserang orang. Bahkan istrinya diculik. Katanya sih yang nyerang pake kostum seperti yang dipake sama Pak Imam. Makanya warga nunduk dia, bahkan sampe ngebukin dia. Ya mungkin bahagia Pak Imam jadi kecewa sama warga atau sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim. Jadi Bapak dituduh nyerang Pak Handoko dan nyulik Burina, Pak Ustadz? Ane rasa sih begitu. Tapi yang terpenting, ente tenangin dulu Bapak Ente ya. Nanti juga Ane akan coba bicara sama Bapak Ente. Biar Bapak Ente tidak kecewa sama warga. Tapi Pak Ustadz, Bapak aja nggak ada dari semalam Pak Ustadz. Malah saya mau nanya sama kalian. Ternyata dugaan Tante Mayang benar semalam. Mbak Tiara, Mbak En tenang ya. Insya Allah kita bakal cari Pak Imam kok. Kita bakal bantu. Jadi gitu cerita-nyata. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Kira-kira Pak Imam kemana ya? Kita juga nggak tahu Tante. Apa jangan-jangan Pak Imam itu mencelakain ya? Makanya tadi malam dia bisa datang ke sini segera tayangan. Loh, kalo emang Pak Imam celaka terus siapa dong yang berniat mencelakakan Mbak Rina? Tante juga nggak tahu lah. Mak Ante sama Kak Bolian tuh bilang dia semalam melihat gerak-geriknya Bang Jurni tuh di pinggir jurang tuh aneh banget. Wah, jangan-jangan bener ya. Mas Jurni yang bikin masalah lagi. Soalnya ya, kemarin aja Mas Jurni tuh mau melacakan Mbak Rina. Astaghfirullahaladzim. Ehm, mending gini aja. Kamulah sama Reza langsung datang ke rumahnya Pak Imam. Tanya langsung ke Jurni. Supaya kita nggak menduga-duga gitu loh. Ya kan? Yukankah. Sebenernya gue udah males pake boneka ini. Mau nggak mau lah. Biar warga nggak curiga kalo gue nyekap Rina. Sebentar lagi. Rina pasti bakal lulus sama gue. Dan mau ngelayanin gue. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang. Bang. Ehm. Kamu nyembunyiin sesuatu ya dari aku? Maksud lo apa ya? Gue nggak ngerti. Ehm. Semalem Bapak digebukin huartya. Tapi Abang nggak bilang. Gara-gara dituduh nyerang Pak Handoko sama nyulik Burina. Gue sengaja nggak bilang. Biar lo nggak pusing. Tapi lo tenang aja deh. Hari ini gue ngamen sekalian nyari Bapak. Ya. Tapi Abang nggak bikin masalah lagi kan? Maksud lo apa ya? Nggak ada masalah apa-apa kok? Permisi Bang Joni. Benar perkataan Mbak Tiara. Bang Joni nggak bikin masalah lagi kan? Sehingga Pak Imam dituduh menculik Bu Rina. Astagfirullah. Hei. Aku ini suami kamu loh. Jangan lo fitnah. Kemarin emang gue bukan orang baik. Tapi sekarang gue udah berubah. Dan gue udah ngikutin semua kemauan warga. Mas Joni. Dan Mbak Ati sama Kak Boyeng juga bilang mereka ngeliat Mas Joni di tepi jurang. Itu Mas Joni lagi ngapain ya di sana? Semalam gue di sana nyari Bapak Mertua gue yang udah terlanjur sakit hati sama warga di sini. Karena udah dipukulin dan juga diancam dan juga dituduh sebagai penculik. Gue ini sebagai saksinya ya. Bapak Mertua gue dipukulin. Kalau sampe suatu saat Bapak gue kenapa-napa? Gue bakal tau untuk keluarga yang ada di sini. Ngerti lo? Bapak Mertua